Intro Hai kawan muda, welcome back with me Esri dalam Bisik Muda Bincang asik bareng Uni Muda So kawan muda, hari ini kita kedatangan tamu spesial Actually 2 tamu spesial, karena ini adalah video pertama Saya podcast bareng Bapak Rektor, Dr. Rizal Maji MSI Selamat datang Bapak Dan yang kedua, yang viral beberapa waktu lalu Di TikTok, sampai 1,5 juta views Kita sambung bersama, sudah bersama dengan kita, TK Amoye Oke, langsung saja selamat pagi kakak Ya, pagi juga Bagaimana kabarnya hari ini? Baik selalu Baik selalu, oke Mungkin bisa perkenalan dulu namanya Nama saya Leonardo Madai Nama saya TikTok Amoye Madai DTM Amoye Madai, oke Biasa di Sapa? Bisa saya panggil Amoye? Iya, Amoye juga bisa Oke, Amoye bisa Oke, luar biasa Nama lengkapnya Leonardo Madai Leonardo Madai, oke Jadi Bapak Rektor ini tamu yang luar biasa Kita juga kaget ini kawan muda Karena sempat Apa Viewsnya itu naik begitu Semua orang komen Karena ada satu kata Kata cuplikan yang sangat luar biasa itu Alasan kenapa mau masuk Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Karena di kampung saya Tidak ada guru Itu luar biasa Itu alasan yang sangat Sangat Gimana ya Saya juga tersentuh waktu mendengarnya Kira-kira bagaimana itu ceritanya Sampai videonya itu bisa dibuat Amoye Nah, ini video ini buatkan Apa ini Kita bukan punya SMP juga ada SMA juga ada SD juga ada Tapi Apa ini Seb sekolah itu Tidak ada guru Ada banyak Tapi Honor saja Kepala sekolah juga Tidak ada jalan baik Jadi mereka juga Apa ini Mereka punya honor juga Potong-potong itu Mereka juga malas itu Mereka tidak mengajar anak-anak Jadi Saya juga Ganas baru Saya maju guru Luar biasa Itu jadi sesuatu yang memotivasi Amoye Tunggu ya nanti saya jadi guru Saya balik mengajar Luar biasa Luar biasa Kita mau kepo nih Amoye ini dari mana sih kampungnya Tadi kita bilang kampung Kampung dari mana kampungnya Kampungnya Negeri Tapi seorang penggunungan Paniyai Paniyai Ya Paniyai Kampung Paniyai Luar biasa Luar biasa Oke Bapak Rektor Mungkin ada yang ingin ditanyakan Lanjutlah Oke Silahkan Silahkan Saya juga Daftar kuliah disini Itu Saya juga tidak tahu Apa ini Ikuti peta saja Ikuti peta Iya peta Saya juga tidak tahu Kota Sorong Terus bagaimana setelah sampai di Uni Muda Uni Muda itu Apa ini Saya juga suka Suka Oke Lingkungan juga Saya mau apa Dalam Peta juga Baru Saya daftar disitu Daftar disini Oke luar biasa Berarti pro di apa tadi Pro di Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Oke luar biasa Fakultas pendidikan Pendidikan sosial Pendidikan bahasa sosial Dan olahraga Oke luar biasa Bapak Rektor mungkin ada Amoye Jadi Saya mengucapkan terima kasih Amoye datang dari Paniyai Papua Tengah Jadi kalau mau ke Nabire itu berarti Naik Apa Naik mobil berapa jam Itu Di atas Paniyai sampai Nabire itu Di atas Apa ini Naik jam Tujuh Belarti Nabire itu Jam Tiga Soret Oh 8 9 10 11 12 12 8 Jam Ya Naik mobil 8 jam Itu Baru sampai Di Nabire Terus Nabire ke Sorong Naik Kapal Naik Kapal Kapal Satu Hari Satu Malam Dua Hari Dua Hari Jadi ini Sebuah perjuangan Yang luar biasa Dan Amoye Ternyata Sangat Ini ya Aktif Di media sosial Nanti dilanjutkan Karena itu Bagian dari Sifat Anak-anak Milenial Ya Ini yang luar biasa Ini Ya sekarang Kalau Yang terlalu Panjang-panjang Orang Tidak mau baca Tapi yang TikTok Yang TikTok itu Sekarang ada Kejutan-kejutan Itu yang Yang luar biasa Jadi Amoye Nanti selama kuliah Di sini Amoye Tidak boleh bayar Semuanya Tidak bayar Bahkan Amoye Nanti akan Mendapatkan Biaya hidup Termina Biaya hidup Dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tidak boleh Tidak boleh bayar Semua Tidak bayar Sampai Wisuda Tidak bayar Jadi Amoye Nanti setelah Lulus dari sini Harus menjadi Guru yang Bagus Bila perlu Karena Amoye Ini sangat Cerdas Maka nanti Bisa lanjut Studi lagi Seperti Kakak Guru Agus Kakak Guru Agus Itu sekarang Sedang studi Lanjut ke Universitas Negeri Makassar Nanti tahun depan 2025 Nanti di Uni Muda Juga ada program S2 Pendidikan Juga ada Amoye Juga bisa Kuliah lagi Di Uni Muda Dengan program Magister Pendidikan Jadi Bahkan Bukan hanya Jadi guru Amoye Dengan Cara berpikir Yang seperti ini Nanti bisa jadi Kepala Dinas Bisa jadi Wakil Bupati Bisa jadi Bupati Sehingga Lebih banyak Yang bisa dilakukan Karena Menjadi Pengambil Keputusan Yang pertama Nanti jadi guru Terus tidak lama Kepala sekolah Disitu sudah mulai Mulai Mengambil Keputusan Setelah itu Nanti Amoye Bisa jadi Wakil Bupati Bupati Lebih luas lagi Sehingga Ini satu kabupaten Ini harus diperhatikan Pendidikannya Jadi Amoye itu Artinya apa Amoye itu Amoye itu Anak telakir Anak telakir itu Anak bongso Anak bongso Iya Anak bongso Terus saudara berapa Saudara itu Empat orang Ada empat orang Amoye ternyata Yang terakhir 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 Jadi Terakhir Dan sukses Jadi Nanti Amoye Waktu Masa ta'aruf Kemarin Ketemu dengan Teman-teman Bagaimana Rasa senang Iya Rasa senang Senang Rasa senang Ketemu teman-teman Amoye Isap rokok Tidak Kadang-kadang Sedikit-sedikit Begitu Nanti Dikurangi Rokok dikurangi Bila perlu Stop Supaya Umurnya Panjang Karena Amoye ini Punya Potensi Yang luar biasa Detik ini Dia punya Dia punya Apa Likes Dan Sudah Semakin Naik Dia punya Like Dan Dia punya Komen Ini Semakin Naik Belum Yang Ini Yang Yang Tidak Ter Ini Tidak Terdeteksi Benar Bapak Jadi sudah Jutaan Jadi Amoye ini Luar biasa Ini Nanti Tetap Berproduksi Produktif Apa Yang Dilakukan Yang senang-senang Yang baik-baik Kau bikin Siap Bikin Nanti Baru Kasih tahu Nanti Uni Muda Uni Muda Juga Harus Ini Harus Viralkan Ulang Ini Yang Yang Amoye punya Yang lalu Maupun Yang sekarang Nanti bisa Dipotong Jadi TikTok Kecil-kecil Tadi Pernyataan Pertamanya Kan Luar biasa Saya harus Berdekat Menjadi Guru Karena Dengan Situasi Yang Seperti Itu Ini Satu Hal Yang Luar biasa Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Karena Sejak Selama ini Selama ini Ya Mahasiswa baru Yang Postingan Media sosialnya Viral Luar biasa Ini baru Kali ini Benar Boleh berikan Pertahan Luar biasa Kasih Kalah UGM Kasih Kalah UB Kasih Kalah Semua Perturuan Ting Yang ada Di Indonesia Ternyata Amoye Dari Pegunungan Ya Pegunungan Mana tadi Paniyai Harus 8 jam Ke Nabire Dari Nabire 2 hari 2 malam Sampai Sorong Sampai Sini Ternyata Viral Tidak sia-sia Tidak sia-sia Diajak juga Teman-teman Di sana Ajak Teman-teman Siap Kita selalu Memperhatikan Amoye Coba Bilang Uni muda Untuk Semua Uni muda Untuk Semua Muhammadiyah Untuk Semua Muhammadiyah Untuk Semua Muhammadiyah Untuk Semua Keren Kita Tidak Pilih Suku Ras Agama Siapa Saja Kita Berbuat Baik Untuk Kemajuan Yang Ada Di Tanah Papua Bahkan Indonesia Amoye Amoye Ini Akan Jadi Orang Besar Ini Tidak Sembarang Ini Selama Kuliah Tadi Sudah Saya Sampaikan Tidak Ada Yang Tagih-tagi Sampai Wisuda Terima kasih Bapak Bahkan Nanti Kalau Sudah Selesai Wisuda Mau pulang Kita Kasih Uang Lagi Untuk Kompos Luar biasa Keren Terima kasih Berproduktif Terus Produktif Terus Dengan Konten Konten Bapak Ada pertanyaan Lagi Silahkan Konten Dalam Lingkungan Sini Kak Yang Kamu Senang Mana Disini Boleh Di Ruangan Ini Boleh Ya Rasa Senang Mau Bikin Konten Di Pulau Sana Boleh Di Geduk Ada Pulau Pulau Di Sini Yang Kamu Senang Bikin Saja Nanti Kalau Memang Mau Perlu Alat Alat Yang Lebih Canggih Nanti Kalau Memang Ini Diajukan Nanti Kasih Tahu Sini Nah Ini Nanti Dibikin Depunya Ini Bisa Di Kita Apa Up Ke Ini Media Sosial Yang Berbayar Nanti Oh Disponsor Begitu Ya Bapak Media Sosial Yang Facebook Yang Berbayar Itu Untuk Seluruh Indonesia Supaya Tambah Viral Lagi Nanti Dia Muncul Terus Di Semua Orang Terima 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 Kasih Nanti Lanjut Dengan Kakak Ezri Terima Terima Assalamualaikum Oke Berikan Cepetangan Yang Meriah Untuk Bapak Lektor Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktunya Yang Berharga Untuk Membersamai Kita Dalam Podcast Ini Oke Langsung Saja Amoye Saya Penasaran Juga Ada Beberapa Hal Atau Beberapa Part Yang Mau Saya Tanyakan Nah Tadi Amoye Bercerita Tentang Kondisi Di Daerah Dan Kemudian Akhirnya Membuat Amoye Bertekad Untuk Menjadi Guru Begitu Nah Setelah Viral Ini Videonya Sudah 1,5 Juta View Perhari Ini Bagaimana Respon Teman Teman Atau Respon Keluarga Coba Diceritakan Apa Ini Video Buat Baru Mereka Bilang Video Video Viral Itu Saya Juga Suka Mereka Juga Suka Jadi Mereka Mereka Panggil Artis Begitu Jadi Mereka Kalau Amoye Datang Ada Artis Artis Tiktok Rasanya Bagaimana Begitu Waktu Videonya Viral Yang Waktu Baru Itu Saya Takut Kenapa Takut Baru Saya Lihat Yang Kemarin Baru Baru Mereka Bilang Leona Rebat Baru Saya Suka Mereka Juga Suka Berarti Waktu Upload Videonya Tidak Berpikir Kalau Ini Akan Viral Begitu Jadi Cuma Upload Saja Cuma Upload Saja Mereka Kalau Mereka Bilang Upload Baru Kirim Baru 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 Kirim Langsung Naik Tiktok Baru Posting Baru Viral Langsung Oke Luar biasa Berarti Ini Juga Satu Bagian Dari Matras Matras Uni Muda Atau Matras Prodi Matras Prodi Matras Prodi Oke Luar biasa Ini Inovasi Inovasi Yang Keren Memperkenalkan Kampus Melalui Matras Dan Di Posting Videonya Dan Akhirnya Viral Seperti Punyanya Amoy Oke Luar biasa Kalau Amoy Di Sini Mahasiswa Pani Ada Berapa Orang Yang Amoy Sudah Kenal Ada Berapa Orang Berapa Orang 30 30 Lagi 20 Sudah Kenal Semuanya Sudah Kenalan Sudah Oke Berarti Kemarin Matras Dari Tanggal 30 Agustus Sampai 3 September Sudah Sudah Dapat Berapa Banyak Teman Itu Waktu Matras Dapat Banyak Teman Sudah Dari Mana Saja Itu Temannya Apa Ini Yang Sabut Teman Satu Itu Dari Raja Ampat Dari Raja Ampat Dari Mana Lagi Yang Sabut Teman Satu Anan Ayam Marung Ayam Marung Dua Orang Tiga Orang Tiga Orang Dari Prodi Mana Saja Itu Yang Lain Itu Prodi Bahasa Inggris Yang Lain Itu Ekonomi Tek Ekonomi Begitu Oke Kalau Saya Sendiri Itu Bahasa Indonesia Sudah Kenal Dosen Prodi Bahasa Indonesia Belum Ini Dosen Sudah Sudah Yang Pertama Itu Luar Biasa Kita Lagi Buat Leonard Buat Amai Oke Mungkin Yang Terakhir Harapannya Harapannya Berkuliah Di sini Seperti Apa Berkuliah Di Uni Muda Bisa Disampaikan Uni Muda Saya Suka Dengan Saya Senang Senang Dan Suka Jadi Saya Daftar Di Daftar Di Berarti Berkuliah Dengan Baik Kedepan Di Uni Muda Di Prodi Bahasa Indonesia Oke Ini Disini Dosen Dosenya Juga Baik Mahasiswanya Juga Baik Dan Lingkungannya Juga Mendukung Ada Perpustakaan Nanti Kalau Mau Belajar Mandiri Bisa Mengunjungi Perpustakaan Oke Luar Bisa Dan Tetap Semangat Buat Amoye Karena Ini Ini Masih 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 So Baru Ini Baru Permulaan Dan Ingat Terus Bahwa Tujuannya Tadi Jangan Sampai Lupa Yang Tadi Bapak Rektor Sampaikan Kalau Misalnya Masih Merokok Sedikit Sedikit Dikurangi Ya Dikurangi Karena Perjalanan Masih Panjang Masih 3-4 Tahun Kedepan Tetap Semangat Dan Ingat Satu Pesan Harus Pulang Dengan Sarjana Siap Luar Biasa Kawan Muda Podcast Kali Ini Sangat Menginspirasi Kawan Muda Semua Walaupun Dengan Keterbatasan Atau Kampungnya Itu Bisa Dikatakan Pedalaman Begitu Tapi Amoye Punya Tekad Untuk Menjadi Guru Dan Kembali Membangun Kampungnya Amoye Luar Biasa Kita Akan Bertemu Lagi Di Episode Selanjutnya Saksikan Terus Bisik Muda Bincang Asik Bareng Uni Muda Sampai Ketemu Bye 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 Bye